Seorang warga di kota Bima berjenis kelamin laki-laki ditemukan tewas di rumahnya. Pria yang bernama Juanda itu ditemukan dalam posisi tengadah tepat di depan pintu rumahnya mengenakan baju merah marun dan celana kain panjang warna coklat dengan keadaan membusuk dengan mengeluarkan aroma tak sedap. Kapolsek Rasanai Barat, AKP Sirajudin SH mengatakan mayat korban pertama kali ditemukan oleh Kuzuhardi, seorang karyawan konter HP Vindis Repair Store yang curiga dengan bau tidak sedap di halaman rumah Juanda. Setelah mendekat, ia menemukan mayat Juanda dalam posisi tengadah. Kuzuhardi segera menghubungi keluarga korban dan setelah memastikan keadaan pihak kepolisian pun segera dipanggil. Mendengar kabar itu, personel Polsek Rasanai Barat tiba di tempat kejadian perkara atau TKP sekitar pukul 22.30 Wita dan segera mengamankan lokasi. Sementara itu, tim identifikasi Polres Bima Kota yang dipimpin oleh Aibda Edianto SH tiba sekitar pukul 22.41 Wita dan melakukan olah TKP. Setelah proses olah TKP selesai, mayat korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bima menggunakan mobil ambulans untuk dilakukan visum. Menurut informasi dari tetangga sekitar, beberapa hari sebelumnya Juanda terlihat sedang memulung barang bekas di sekitar lingkungan rumahnya. Namun setelah itu, tidak ada yang melihat lagi hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tragis seperti ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian Juanda. Terima kasih telah menonton!